Peringatan buat semuanya Kalau anda ingin mendapatkan sesuatu Jangan sampai dengan ketamaan Kalau kita mencari dunia dengan tamak, banyak terbohongi nanti Kan banyak orang Keuntungan begini, udah-udah-udah habislah duit hilang Tinggal tangis Nah bitcoin itu, kalau kita cermati Sumbernya dari mana? Anda tahu sumbernya? Siapa yang membuat? Itu perorangan atau organisasi? Coba ditanya saja bingung Kemudian muncul dari negeri yang kapitalis Yang kedua adalah Sesuatu yang tidak jelas, hanya angka-angka saja Bukan seperti uang yang bisa dipegang dan seterusnya Kemudian tidak ada pelindung dari negara Jika ada apa-apa, bisa diselesaikan urusannya Coba, kalau anda punya masalah, gimana nyelesaikannya? Sehingga ini bukan fatwa kami Para ulama-ulama yang mengerti tentang prosesnya ini Dan yang mengerti urusan syariah, bukan omongan saya Menjelaskan, anda tidak usah berurusan dengan itu Dan hukumnya haram Kalau saya jual beli beras, kelihatan berasnya Kalau saya beli burung, burungnya ada di sangkar Kalau burung lepas di awang-awang, gak boleh dijual belikan Saya jual ikan di laut sana Ada, gak jelas Sehingga dilarang oleh baginda Nabi menjual kambing yang masih ada di dalam perut Kenapa? Takut kamu tertipu nanti